Intro Seiring perkembangan zaman dan pergantian kepala daerah, bumi serentak Ba'regam sudah banyak mengalami perubahan. Sesuai dengan visi-visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari, Fadil dan Bakhtiar, yaitu perubahan arah baru Batanghari Tangguh. Yang terdepan agamis, nyaman, gotong royong, bermutu dan harmonis. Komitmen itu diwujudkan dengan 36 program prioritas yang dianggap sesuatu yang mendesak dan menjadi solusi bagi permasalahan kehidupan masyarakat Batanghari. Lalu, seperti apakah implementasi program Batanghari Tangguh yang sudah berjalan saat ini? Semuanya akan kami bahas bersama dalam Injambi, refleksi program Batanghari Tangguh. Bersama saya Hardiansah, inilah Injambi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Setia Injambi. Tentunya berjumpa lagi bersama saya Hardiansah, akan menemani dialog kita pada kali ini selama satu jam ke depan. Dan pemirsa di samping saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, yaitu orang nomor satu di Kabupaten Batanghari, yaitu Bapak Muhammad Fadil Arief SA, Bupati Batanghari. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik ya. Alhamdulillah, ya tentunya ini suatu kehormatan bagi kami, Pak Fadil menyempatkan waktunya untuk hadir di Studio 2JK TV. Pak, kalau kita berbicara terkait dengan refleksi program Batanghari Tangguh yang selama ini Bapak gaungkan, kurang lebih dua tahun ya Pak ya, hampir dua tahun, ini perjalanannya seperti apa Pak? Pencapaian-pencapaiannya apa saja yang sudah dicapai selama ini Pak? Ya, berangkat dari apa yang kita tangkap mengenai Kabupaten Batanghari pada saat sebelum pencalonan sama Bapak Tiag, kemudian kita coba uji secara statistik keadaan Batanghari, kita uji melalui sosialisasi dengan melihat apa yang disampaikan kepada nasihat pada saat kita sosialisasi di tengah masyarakat. Kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat di 372 pertemuan ya. Saya, Bapak Tiag, dengan istri-istri kami, dan semua kita rekod, kita dokumenkan dengan baik, kemudian kita sandingkan dengan data statistik Kabupaten Batanghari di tahun itu, kemudian kita sandingkan, lagi kita padankan dengan hasil survei yang kita lakukan, bahwa ada hal-hal yang mendesak, yang urjan, yang mesti dilakukan di Kabupaten Batanghari, untuk mencari, untuk memberi solusi terhadap masalah yang terhadap oleh masyarakat Kabupaten Batanghari. Satu hal yang kita tangkap, bahwa orang Batanghari, ini hajat hidupnya sangat dipengaruhi oleh sektor pertaniannya, dengan berbagai subsektor, ada perkebunan, kultikultura, tanaman pangan, perikanan, dan pertenakan. Sektor utama ini, akan mempengaruhi sektor berikutnya, perdagangan dengan jasa. Kalau sudah berbicara sektor hulu pertanian, masalah mendesaknya adalah infrastruktur, itu mesti kita benahi. Di samping itu, ada masalah besarnya juga yang sudah terabaikan cukup lama, bahwa petani-petani di Batanghari tidaklah cukup berdaya, dalam artian, petani kita ilmunya belum cukup. Jadi, dia melakukan kegiatan-kegiatan pertanian, tapi tidak dibekal dengan ilmu yang cukup. Sehingga menyebabkan produksinya tidak optimal, akibat pengetahuan yang tidak cukup tadi. Hal ini berbahaya, karena zaman sekarang, lahan sudah mulai terbatas. Bagaimana keterbatasan itu tidak akan membatasi peningkatan penghasilan mereka. Jadi, ini yang mesti kita lakukan pertama kali. Kemudian berikutnya, dengan infrastruktur itu, kita SDM lain juga harus dibenahi. Karena batanghari IPM-nya juga belum begitu baik. Kita lihat bahwa sektor pendidikan ini harus dibenahi, infrastrukturnya dibenahi, kemudian kualitas kompetisi gurunya harus dibenahi. Sehingga pada saat saya baru dilantik, kita coba melakukan akselerasi terhadap peningkatan kualitas kompetisi guru, penolakannya luar biasa. Karena kawan-kawan guru ternyata sudah memasuki zona nyamannya, dengan bekerja dengan persih mereka sendiri. Ada satu hal yang kita lihat, ada perubahan paradigma. Kawan-kawan guru yang dulu, kita pada saat sekolah, begitu ambisinya guru-guru membuat anak muridnya lebih hebat dari dia. Profesi yang mulia ini, mesti kita jaga. Jangan sampai dia berubah. Sehingga kita ketatkan disiplin guru, kita atur sedemikian rupa, tapi ternyata perubahan luar biasa. Mungkin saya itu masuk banyak pahalanya ya. Karena di awal-awal pasti diomongi para guru, diomongi para ESN. Cemoh gitu Pak. Iya. Karena saya melancar belakangnya ESN. Ya, ESN ini sudah memasuki zona nyaman juga. Dia bekerja, ya bisnis as usual ya. Jadi, seperti kantor pos saja dia. Jadi ada surat masuk, disalurkan. Tidak ada tantangan, tidak ada challenge yang mereka lakukan terhadap kreativitas. Dia ketemu masalah, dia ketemu pekerjaan, bahwa ini harus saya berinvestasi. Sehingga saya selama menjabat, akan menimbulkan legasi yang baik kepada masyarakat yang saya pimpin kerjanya. Nah, perubahan paradigma ini, ini mesti dilakukan secepat. Apabila tidak, kita tahu, sebagus apapun programnya, sebagus apapun niatnya, tidak diiringi dengan mesin birokrasi yang baik, itu tidak akan menjadi apa-apa. Manajemen mengaturnya seperti itu. Jadi, mesin-mesin, SDM, ESN ini harus dibenahi. Sehingga punya langkah yang sama dengan apa yang dirancang oleh pemimpinnya. Nah, tapi kita yakin nih, semua pegawai di Batang Hari, semua guru di Batang Hari, pasti sama niatnya. Pengen membuat keadaan menjadi lebih baik. Tapi dengan persi yang berbeda-beda. Nah, persi ini yang kita samakan. Sehingga kalau ibarat musik itu, lagunya jadi sama lah. Yang main gendangnya, sudah satu irama dengan main gitarnya kan. Nah, ini, orkestrasi ini yang kita coba benahi. Ini kita lakukan dengan begitu besarnya tantangan, begitu besarnya benturan, tapi kita yakin nih, tidak ada inovasi yang dilakukan tanpa ada kontra di dalamnya. Kalau kita melakukan sebuah inovasi, tidak ada yang ngomongin, tidak ada yang membantah, tidak ada yang menolak, menolak, pasti bukan inovasi itu. Karena inovasi dilahirkan untuk merubah zona nyaman tadi. Nah, ini agak berat ya, di tahun-tahun awal, kami bersama Bambatia. Infrastruktur berat betul, karena perlu dana yang besar. Tapi dapat duitnya, selesailah keperjaannya. Tapi perubahan paradigma, perubahan mindset, ini perlu upaya luar biasa. Perlu konsensi luar biasa. Saya itu Ardi. Iya, Pak. Habis di lantai, ya sampai sekarang mungkin ya. Mungkin masih sampai sekarang ya. Jadi keluarga ada yang marah, tim sukses ada yang marah. Karena mengapa? Pada saat kita memilih jabatan-jabatan, mereka menganggap loh, kok tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan. Karena ternyata selama ini, hasil pilkada, seolah gerbong ini akan masuk dengan sendirinya. Padahal pemimpin, agama kita mengingatkan, pemimpin itu yang dituntut adalah keadilannya. Apabila dia bisa berkawal adil, maka sukseslah dia. Apabila dia bisa berkawal adil, kemungkinan besar masuk pahla lah dia. Itu janji Tuhan begitu kan. Tapi keadilannya banyak godaannya. Banyak godaan. Saudara kita jadi cemurut kan. Tim sukses kita sebagian lari, jadi kesel sama kita. Nah, ini goda-godaan ini yang harus kita tahan. Kita yakin ya, konsistensi ini akan membuat perubahan. Insya Allah, tanggal 26 Februari nanti, kalau kita diberikan kesehatan, umur panjang, saya sedang dengan Bang Batyar nih, genap 2 tahun. 2 tahun, Pak ya. Dari 36 program prioritas yang kita canangkan, yang kita janjikan kepada masyarakat Kabupaten Batanghari, 33 sudah jalan. Sudah dijalankan. Nah, jadi, dia sedang jalan, prosesnya terus harus disempurnakan, terus ada 3 yang berbentuk bangun fisik yang belum kita jalankan. Ini seolah di tahun ini kita jalankan. yang pertama, membangun Islamic Center. Yang kedua, sirkuit balap ya. Yang ketiga, pusat oleh-oleh hasbatan hari. Mengapa ini mesti dilakukan? Ternyata orang Batanghari ini sejarahnya religius ya. Tapi saat ini, kereligius itu berkurang. Berkurang dengan versinya masing-masing lah. Kemudian tidak ada himpunan bersama untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Kita ketemu sekarang, ada Farid, ada God yang tersumbat di depan rumahnya saja. Masyarakat sudah bilang, ini nunggu pemerintah. Pala dulu tidak begitu kan? Bagaimana masyarakat dengan keikhlasannya, dengan niat yang sama, apa yang bisa mereka lakukan, mereka lakukan. Indikasinya apa? Keimanan sudah mulai berkurang. Rasa toleransinya mulai berkurang. Rasa berbaginya mulai kurang. Ini harus kita sentuh. Nah, ini Islami Center ini bukan untuk gagah-gagahan ya. Segera ikon saja gitu Pak. Tapi bagaimana dia menjadi pusat, kumpul bersama, menjadi trigger lah. Trigger. Trigger, kemudian menjadi pengingat bahwa kebahagiaan itu akan tercapai pada saat kita bisa memadukan, kita bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban kita sebagai manusia. Kita punya hak, tapi punya kewajiban juga untuk saling kita jaga. Ini tujuan Islami Center untuk dibangun. Jadi para ulama, kemudian stakeholder lainnya bisa berdiskusi bersama. Begitu banyak orang yang bekerja cuma memikirkan penghasilannya saja. Karena penghasilan itu cuma sasaran antara kan. Bahwa dari penghasilan itu dia pengen hidupnya bahagia. Berarti tujuan akhirnya bukan penghasilan, tapi kebahagiaan. Kemudian tujuan yang lebih jauh lagi. Pengen masuk surga kan begitu. Nah jembatan ini, proses ini yang harus kita kawal sebagai umaro, sebagai pemimpin untuk mempersiapkan manusia-manusia yang masih hidupan ini mencapai tujuan hidup tersebut. Nah Anda tahu kalau ini tujuan hidupnya apa? Jadi Jose. Sama Pak, mencapai kebahagiaan. Mencapai kebahagiaan ya. Tentunya pencapaian yang sudah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari sejauh ini itu melalui proses yang begitu panjang dua tahun ini. Namun pastinya tidak mudah. Pastinya ada tantangan tersendiri gitu Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi seperti apa sih cerita tantangan yang sudah dijalankan selama kurang lebih dua tahun ini. Pemirsa, jangan kemana-mana sesaat lagi. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Injambi. Nah kalau kita lanjutkan lagi ini Pak ya terkait dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwasannya ada 33 program yang sudah dicapai sejauh ini dan masih ada PR 3 program lagi yang tentunya pada tahun ini juga akan insya Allah akan diselesaikan gitu Pak ya. Tentunya mungkin bisa diceritakan seperti apa sih Pak tantangan untuk mencapai program-program yang sudah Bapak canangkan yang menjadi prioritas di pemerintahan Bapak. Tadi seperti saya sampaikan bahwa program itu dia perlu mesin penggeraknya. Dia perlu pelaksananya. Pelaksananya siapa? Ya ISN yang ada di Okobat-Okobat. Tantangnya di sini. Mereka ketemu hal baru mereka terkejut kan. Loh kok begini ini programnya? Kita sampaikan saat itu. Soal berhasil atau tidak terbelakangan. Tapi kita sudah punya niat, kita sudah punya upaya untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang salah itu kalau tidak ada upayanya. Soal nanti ini bisa nyelesaikan atau tidak itu urusan belakang. Tapi biasanya sesuatu yang direcanakan dengan baik kemudian direcanakan dengan baik-baik pastilah hasilnya baik. Proses meyakinkan ini yang luar biasa. Sehingga terpaksa sebagian pejabatnya yang kita berhentikan. Karena kita anggap dia tidak mohon dengan perubahan yang kita lakukan. Karena perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Apa yang tidak berubah? Ya perubahan itu. Bahwa semua akan berubah. Ya kan? Kondisi masyarakat akan berubah. Kondisi cuaca akan berubah. Tantangan zaman akan berubah. Manusia juga berubah. Jadi kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan bahwa kita akan ketinggalan. Siapa yang tidak bisa beradaptasi dengan zaman dia akan ketinggalan zaman. Nah ini bahaya nih. Orang yang mesti bergerakannya tidak update ya dengan perkembangan zaman. Kita sering orang yang sering ngomong bahwa saya ini update dengan situ kondisi. Sering kita di grup-grup Metsos itu. Orang yang sering share-share Tosia ternyata dia tidak melaksanakannya. Orang yang berkata bahwa saya bagiannya perubahan ternyata dia tidak mau berubah. Nah hal begini yang mau kita kita ubah. Integritas itu adalah sesuatu yang dipikirkan baik-baik kemudian diyakin dalam hati diucapkan terus dilakukan. Jadi ada 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 konektivitas antar semua yang ada di tubuh manusia. Nah integritas ini yang kita siapkan dulu. Sambil jalan tapi ya. Karena masyarakat tidak bisa menunggu. Programnya harus dijalankan. dengan keterpaksaan dengan keterbatasan ini harus kita jalankan. Sehingga dia yakin saya belum sempurna. Di dua tahun awal ini pasti program ini belum sempurna. Kita punya yang sedikit agak saya lihat di medsos itu yang agak sambutannya agak luar biasa itu dokter tangguh. Dokter tangguh. Dokter tangguh itu menyentuh orang yang belum pernah ketemu dokter. Jadi ada orang lumpuh orang struk kemudian orang tinggal di pedalaman ya mungkin Ardi bisa lihat nanti lokasinya yang berbeda-beda ya berbeda-beda alasannya sehingga dia tidak mendapatkan peserta kesehatan. Ada mungkin jaraknya yang yang mereka terhambat untuk menuju FKTP Pertama Kesehatan Tiga Pertama. Ada mungkin memang pengetahuan dia pengetahuannya sehingga dia merasa ya sudah lah ini aku sudah sakit begini dibawa ke dokter juga tidak akan apa-apa kan. Nah kemudian kemungkinan ketiga memang main-mainnya belum berubah bahwa dia tidak membutuhkan tenaga kesehatan. Nah ini yang kita coba jemput nih yang begini per 31 Desember kemarin 8 dokter kita dokter tangguh itu yang berada di 8 kecamatan sudah bisa melayani 6.481 orang sehingga yang lumpuh tidak perlu lagi ke rumah sakit atau pukas masuk kecuali perlu tindakan lanjutan. Kemudian kita menginginkan dokter ini juga melakukan edukasi sebenarnya kesehatan itu lebih kepada edukasi bagaimana dia berusaha untuk dirinya sendiri untuk menjadi sehat. Jadi ada satu saya ketemu di Desa Bukit Harapan yang warga yang sudah stroke dia lihat mobil dokter tangguh datang saja sudah merasa sehat berarti psikologisnya kena. Nah psikologis ini akan merubah diri seseorang pada saat dia sudah merasa sehat dia merasa bisa ini akan dia bisa lakukan. Kemudian juga ada beberapa pelatih tangguh dengan ada permasalahan yang akan kita sempurnakan lagi di tahun 2023 ternyata masih banyak anak-anak di Batang Hari yang hobi olahraga. Kalau dia tidak diberikan fasilitas dia tidak di stimulan dirangsang kembali ini akan hilang. Kita sering mengatakan bahwa anak-anak muda harus terhindar dari dokter anak-anak muda harus bebas dan berubah. Kalau cuman sosialisasi saja kalau cuman penyuluhan saja tidak akan cukup efektif dia. Harus ada pengalihan gitu. anak muda ini kan energinya lebih macam Ardil tenaganya lebih kemudian keberaniannya lebih anak muda begitu sifatnya. Nah energi ini harus disadukan ke hal positif. Salah satu hal positif adalah olahraga. Hal positif kebegini mungkin seni yang lain mungkin tentang kebudayaan. Nah salduran ini harus kita berikan sarananya harus kita berikan. Jadi sudah hampir 2.500 anak-anak kita yang ikut dalam program pelatih tangguh ini. Nah pelatih yang kita siapkan sambil ya mudah-mudahan ada yang berbakat nanti bisa jadi hati-hati beneran. Tapi paling tidak dia bisa terhindar dari kemudian juga orang yang hobi olahraga cenderung sportif kan orang yang orang sportif itu akan mengakui kelebihan orang lain. Orang sportif itu akan mengakui kelemahan dirinya. Nah pada saat manusianya sudah begitu bisa sukses lah dia. Ini kan jadi masalah dia tidak tahu tapi merasa tahu kan. ceri-ceri orang bodoh itu dia selalu membagakan dirinya. Kemudian orang bodoh itu dia menasihati sesuatu mengucapkan sesuatu tapi dia tidak pernah melakukannya. Nah anak-anak yang hobi olahraga yang sportif ini biasanya agak lebih konsisten lah ada ucapannya kan. Begitu dia pengalaman dulu. Pengalaman. Tidak tahu kalau rombongan-rombongan di ini ya. Oke. Ini menarik Pak kalau berbicara tentang tantangan tentunya ada tantangan tersendiri gitu Pak ya untuk merubah atau mentransformasi kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Batanghari. Dan tadi Bapak Singgung sedikit terkait dengan program yang hari-hari ini menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat yaitu dokter tangguh. Saya mohon izin Pak ini beberapa waktu yang lalu di tahun 2022 saya pernah ikut turut langsung meliput kegiatan dokter tangguh waktu itu kita ke desa podusun sialan punggung dan itu memang respon dari masyarakat sendiri itu sangat baik sekali gitu Pak. Nah kalau untuk terkait dengan program yang Bapak lakukan seperti dokter tangguh ini apakah akan terus berjalan atau seperti apa Pak? Kalau di tahun lalu kita lihat kan setiap kecamatan itu ada satu tim yang berisi dokter driver dan juga ada perawatnya gitu Pak. Nah untuk di tahun ini sendiri itu seperti apa evaluasinya apakah ada peningkatan jumlah tim medisnya yang turun di setiap kecamatan atau seperti apa Pak? Ya jadi karena program ini kita mencoba memberikan solusi terhadap masalahnya dari masyarakat pastilah tidak sempurna jadi kita lihat salah satu ketidak sempurna itu ternyata 8 dokter ini tidak cukup tidak cukup Pak. Tidak cukup ya. dengan covernya wilayah Batahari yang geografisnya begitu cukup luas tidak cukup. Ini kita mau bikin 10 di tahun ini. 10 terus tenaganya ditambah satu. Karena ternyata banyak juga orang hamil yang edukasinya tidak baik. Jadi perlu tambahin bidan ya. Oh jadi Sambil kita menekan properasi stunting di Kabupaten Batahari bagaimana ibu yang mau hamil yang sedang hamil atau yang mau melahirkan di tangan ini yang baik. Karena orang Batahari dengan budayanya ternyata dia kalau disentuh cowok dokter cowok orang yang lagi hamil ini agak risih dia karena bukan murim ya kan. Nah ini mau kita siapkan bidannya. Bidan ya mungkin akan lebih bisa menyentuh. Mungkin bisa memberikan pendidikan ya pengetahuan ya kepada ibu-ibu hamil ini. Karena kalau kita mau menekan stunting mulai dari hulunya hulunya sebelum hamil sebelum hamil bagaimana orang yang mau hamil pasang yang mau hamil paham tentang bagaimana merawat kehamilannya kan. Kalau kalau sudah stunting repot nanti. Dia diajarin gimana pun tidak akan bisa berkembang otaknya kan. Jadi ada seribu seribu hari kehidupan yang kita anggap usia emasnya manusia itu harus kita siapkan dengan baik. Dengan baik. Oke. Menarik ini tentunya untuk bisa menjalankan program-program yang sudah dicanangkan. Tadi ada 36 program yang sudah berjalan bahkan 33 gitu Pak ya dalam hampir 2 tahun ini. Tentunya ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari dalam mensukseskan Batanghari Tangguh 2024. Dan kita harus jadat lebih dahulu Pak. Nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana sesat lagi kami akan kembali. Terima kasih Pemirsa dan masih bersama kami di Inciambi. Nah tadi sempat terpotong sedikit ya Pak ya terkait dengan Batanghari Tangguh yang mana program-programnya cukup banyak sekali dan tentunya ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fadil bahwasanya program-program yang dijalankan itu adalah program prioritas yang dimaksudkan untuk mengisi ruang-ruang kosong yang terdapat di publik. Nah kalau bicara terkait dengan program yang sudah Bapak jalankan 2 tahun itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa Pak. Ada 33 program yang dijalankan. Nah ini strategi apa yang Bapak jalankan sehingga bisa menjalankan program-program ini Pak? Pertama bagaimana percanaan dan penganggarannya efektif dan efisien ya? Kita tahu anggaran kita terbatas. APBD kita nilainya begitu-begitu saja. Untuk mendongkraknya perlu proses perlu waktu. Sementara masalah tidak bisa menunggu kan. Pada saat ini mau dianggarkan untuk mensupport program. Karena anggaran itu cuma penunjang ya. Intinya adalah program tadi. Ini penunjang bagaimana dia efektif dan efisien. Tentunya alokasi anggarnya harus jelas. Inputnya uangnya berapa, outputnya apa, kemudian outcomenya apa, impactnya apa. Pada saat ini kita lakukan pasti kita berbenturan juga dengan birokrasi yang selama ini sudah nyaman dengan anggaran yang model-model dulu. Yang tidak fokus kepada penanganan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah ini kita coba yakinkan juga semua pihak bahwa ini dibutuhkan oleh Kabupaten Batahari. Bayangkan anggaran perjalanan dinas ASN sebatang hari yang jumlahnya 4.600 lebih itu di tahun-tahun sebelumnya dia menghabiskan uang 28 miliar setahun. Bagaimana kita efektif dengan kita pesien kan. Sehingga setahun dia cuma menghabiskan duit 7 miliar lebih dari anggaran 8 miliar. Dan ini tentunya mendapat tantangan luar biasa. Karena biasanya hal-hal tidak penting pun dia melakukan perjalanan dinas. Karena biasanya hal yang harus dihadiri satu orang dihadiri 5 orang. Nah ini harus dengan sesuatu yang dilahasikan dengan yang baik. Tapi kita yakin sampai saat ini pegawai kita sudah nyaman. Kemudian contohnya lagi kegiatan-kegiatan rapat segala macam halnya itu ya sepanjang dia tidak memulukan biaya besar mengapa yang dibesarkan. Rapat yang hanya 2 jam mengapa yang disiapkan makannya. Karena intinya rapat itu bukan makannya kan. Tapi intinya rapat itu bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah kemudian mendapat pemahaman yang sama terus melakukan rencana kerja yang sama. Nah ini yang kita coba hemat. Kita coba efesien kan. Tentunya kita yakinkan semua pihak. Bahwa ini akan baik untuk keuptaan batang. dari APBD yang mirip-mirip bisa jangkanya sehingga ada keterjutan. Loh kok bisa membangun sebegini banyak. Kok belanja modalnya begini banyak. Seperti tidak masuk akal ya. Tapi menjadi masuk akal. Tapi resikonya karena saya bupatinya saya juga harus merasakan yang sama dengan kawan-kawan jajaran saya. Makanya pada saat tidak terlalu penting saya tidak akan melakukan penjalan dinas. Saya pernah 2 bulan ini tidak kemana-mana. Di daerah saja. Karena kita anggap ini tidak perlu kehadiran bupati. Kecuali yang ada mesti ternatangan atau memang mesti mesti kehadiran langsung. Kalau presiden mungkin tidak mungkinlah diwakilkan sepanjang badan kita sehat. Hal-hal yang tidak penting itu kita hindari. Itu yang dipangkas. Itu yang dipangkas. Bahwa pemimpinnya ada otoladan bagi mereka. Itu pun kadang-kadang masih ada penolakannya. Nah jadi efektivitas dari pesisian anggaran ini mesti dilakukan. Karena sebagus-sebagus programnya kalau tidak ada penunjang juga tidak jalan. Sama dengan erli tadi. Kita pengen bahagia. Tapi kita tidak bisa makan. Pasti tidak bahagia. Proses penunjang ini yang harus kita efektivitas dari pesisian. Nah menurut keyakinan kita bahwa apa yang kita rancang ini akan selesai di tahun 2012. 36. Soal nantinya dampaknya memang betul-betul meningkatkan sejahteraan nanti kita ukur. Soal nantinya ini memuaskan masyarakat batahari nanti kita ukur. Di akhir ya Pak? Iya. Di akhir mesti kita ukur. Kita akan memberikan pelajaran yang baik kepada masyarakat batahari tentang penilaian terhadap pemimpinnya. Sehingga RPJMD kita kita bikin terukur. Jadi indikatornya harus jelas. Tidak boleh nomoratif-nomoratif. Karena ada satu kelamuan daerah selama ini membuat rencana pembangunan jangka menengah daerah. Membuat rencana kerja pemerintah daerah yang dijabarkan setiap tahun itu tidak terukur. Kita buat terukur. Sehingga nanti pada saat rapor yang kita berikan ini sudah dilaksanakan. Apa yang dijanjikan ini wujudnya ada. Ini kegiatannya ini. Kalau mereposit atau tidak kan tidak bisa tuh. Persepimnya banyak kan. Nah tapi paling tidak rapor yang jelas. Selama ini kan tidak tahu kita. Oh pemimpinnya baik indikatornya apa? Oh pemimpinnya gagal indikatornya juga tidak jelas. Kalau kita sekolah kan jelas ya Ardi? Harus jelas. Betul Pak. Ya ada ujian bulanan ada ujian semesteran kan. Nah jelas. Ukurannya jelas. Nah ukurannya kita bagi. Kita coba juga di samping menjawab persoalan antara masyarakat kita coba mendewasakan masyarakat secara politik. Sehingga nanti pada saat kita tidak menjawab lagi masyarakat sudah bisa mengenali calon pemimpinnya. Masyarakat sudah bisa menilai pemimpinnya. Mudah-mudahan kalau ini hal baik yang kita lakukan negasi ini bisa terus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Ini kampung halaman kita. Kalau tidak kita yang memperbaikinya siapa lagi? Ini kabupaten kita. Kalau tidak orang batang hari siapa lagi yang membenahinya? Tapi tentunya banyak tantangan kita. Tantangan, godaan, hasutan, segala macam pasti banyak. Terus hujatan pasti. Salah satu enaknya jadi pejabatnya gitu. Ada yang ngomong-ngomong ada hujatan. Dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kalau yang diomongin benar ya kita baikilah kan. Tapi kalau diomongin salah ya biarkan saja. Artinya tetap terbuka gitu Pak. Ada kritikan yang ada di tengah masyarakat. Ya harus ya. Kita tidak boleh alergi ya. Alergi ya betul. Kalau kita alergi nanti kita tidak bisa kerja. Oke. Jantungan terus kan? Jantungan terus. Terusnya pretensi lagi. Kalau host seperti RD ya gampang lah. Malah ngomongin orang kerjaannya. Terima kasih. Baik. Ini luar biasa Pak. Perbaikan tentunya banyak sekali terjadi di berbagai sektor. Tentunya di Kabupaten Batanghari tadi kita banyak bicara terkait dengan perbaikan infrastruktur jalan. Tentunya itu menunjang tadi sektor pertanian gitu Pak ya. Karena memang kalau menurut data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Batanghari itu berjumlah 306 ribu. Iya betul. Sekian. Dan dimana 69 persennya itu merupakan usia produktif dan juga kebanyakan bekerjanya di sektor pertanian gitu Pak ya. Dan kalau menurut Bapak sendiri pencapaian yang sudah dicapai selama 2 tahun ini di sektor pertanian yang pasti itu juga menyongsong Batanghari tanggung gitu Pak. Dari Bapak sendiri di sektor pertanian itu penguatan seperti apa yang Bapak lakukan? Iya. Memang tidak tidak selesai di kabupaten saja ya. Karena ada kebijakan besar lainnya yang akan mempengaruhi sektor pertanian ini. Misalnya harga kelapa sawit ini kan akan dipengaruhi oleh kebijakan negara dan dan fluktuasi pasar harga dunia. Tapi tidak produksinya harus meningkat. Produksi yang meningkat. Kemudian kebun-kebun sawit yang sudah tua harus cepat di remaja kan. Kita ketemu di perusahaan kebun sawit yang dikelola perusahaan dikelola perusahaan itu 1 hektare 1 bulan bisa dapat 3 ton ya? 1 bulan. Di petani-petani kita yang suhadai ya kita ketemu yang setelah ya kita dapat 7 kuintal dapat 5 kuintal dapat 500 kilogram. Begitu jauh produktivitasnya kan. Nah ini yang kita benar. Oke. Ya kalau soal harga kan tidak ada yang bisa mengatur karena hukum pasar ya. Dengan pasar yang ada di dunia dan diikuti oleh Indonesia kita tidak bisa atur. Ya dalam kuasa kita harus kita maksimalkan. Apa tadi dalam kuasa kita? Produksinya. Produktivitas ya. Ya. Kemudian bagaimana efesensinya dalam merawat kebun. Nah ini pesedahannya yang perlu kita lakukan dengan mengangkat penyuluh. Oke. Ya kita mengangkat tambahan penyuluh 28-28 orang untuk memberikan pengetahuan kepada petani. Karena sekarang ternyata juga urusus pertanian sudah harus memakai teknologi ya. Iya. Nah transformasi ini juga harus disebarkan kepada petani. Sehingga nanti dia tidak ketinggalan zaman. Produkivitasnya yang kita kejar. Nanti kita ukur ya. Karena proses begini tidak impactnya tidak akan langsung ya. Betul. Nah jadi ada perlu waktu yang yang prosesnya yang harus ditunggu. Tapi harus dimulai. Dimulai. Tidak boleh tidak dimulai. Jadi betul 69 persen usia kerja. Usia kerja. Kita kan sedang mendapat bonus demografi sih. Bonus demografi. Betul. Makanya saya sampaikan tadi. Sektor pendidikan harus kita kuatkan. Sektor gagaman harus kita kuatkan. Jangan sampai bonus demografi ini menimbulkan bencana. 10 atau 15 tahun lagi. Karena kita punya generasinya tidak kuat. Punya generasinya tidak tangguh. Punya generasinya tidak kompeten. Jadi intelektualnya harus kuat. Kecedasan emosional juga harus punya. Kemudian sepertinya juga harus punya. Sehingga nanti generasi ini akan bisa menopang generasi selanjutnya. Kita ini akan kebalik nanti Ardi. Setelah dapat bonus demografi keadaan Jepang sekarang. Jepang kan lebih banyak orang tuanya sekarang. Orang tua karena bonus demografi sudah dimerkanikmati pada saat baby boomers yang dulu. Nah kita menikmati pada saat generasi sekarang ini. Jadi nanti pada saat dia tua berarti ada generasi yang presentasi yang lebih sedikit yang akan menopang orang tua ini. Nah ini yang mesti disiapkan baik-baik. Yang sampai nanti orang tuanya tidak bahagia kan. Menjadi beban keluarga, menjadi beban negara. Nah ini yang yang mencoba kita sinergikan dengan semua pihak. Salah satunya lewat day ini. Bagaimana semua orang tua mempunyai pemahaman yang sama bahwa anak ini adalah titipan Tuhan. Bahwa mereka harus diurus baik-baik. Mereka harus disiapkan baik-baik. Ini dijalankan oleh pemerintah tapi harus didukung bersama. Tidak bisa pemerintah kerja sendirian saja. Semuanya butuh kolaborasi. Butuh kolaborasi. Butuh kolaborasi. Ini menarik sekali Pak kalau kita bicara terkait dengan program-program yang sudah dijalankan oleh Pak Bupati dan juga Pak Wakil Bupati tentunya. Ini sangat luar biasa dan dampaknya sudah mulai terasa oleh masyarakat dan itu harum di mana-mana. Ada program dokter tangguh tadi. Kemudian juga ada program yang cukup menarik juga ada guru tangguh yang mengangkat muatan lokal yang juga mengangkat kebudayaan yang ada di daerah Kabupaten Batang Hari itu perlu juga kita bahas Pak. Tapi setelah yang satu ini pemirsa jangan kemana-mana sesaat lagi kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya Pak Birsa terima kasih Anda masih bersama kami di Injambi Nah ini masih dialog eksklusif bersama dengan Bupati Kabupaten Batang Hari Bapak Muhammad Fadil Arief tadi kita sudah banyak sekali baru bincang-bincang terkait dengan program-program yang sudah dijalankan sejauh ini dan efeknya memang sudah mulai dirasakan oleh masyarakat seperti perbaikan infrastruktur jalan yang tentunya memperbaiki peningkatan produktivitas pertanian gitu Pak ya. Kemudian juga tadi ada program dokter tangguh kemudian program selanjutnya ini adalah guru tangguh ini menarik juga untuk kita bahas karena guru tangguh ini sempat juga saya liput beberapa waktu yang lalu waktu itu di salah satu sekolah di Kabupaten Batang Hari dan yang diangkat di sini ada muatan lokalnya gitu ya Pak. Nih kalau berbicara tentang dokter guru tangguh ini seperti apa nih Pak? Ini dulu orang Batang Hari itu bukan huruf latin ya ada namanya Arab Melayu Arab Melayu kita coba kuatkan anak-anak ini dengan akar budaya bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghargai sejarahnya begitu putusnya lossnya informasi sehingga tidak dikenal lagi nah ini kita coba coba bangkitkan bahwa dulu mengenalnya Arab Melayu ya kita tidak menapikan dengan orang Batang Hari yang punya agama lain ya tapi memang dulu sejarahnya begitu dia diajari bahwa budaya nenek moyangnya begini kemudian disambil itu dia juga belajar ngaji karena kita ketemu saat ini begitu banyak anak-anak SD SMP tidak bisa mengaji kita sangat meyakini ya SDM yang baik itu yang badannya sehat otaknya serdas imannya kuat proses ini harus komprehensif dilakukan di setiap sekolah sehingga kita mengajak mengangkat guru ngaji tangguh dia tahu belum hasilnya belum tahu karena mesti kita lihat lulusannya nanti kan lulusannya seperti apa tapi upaya ini kita lakukan jadi muatan lokal ini kita kembangkan di semua SD SMP yang ada di Kabupaten Batnahari supaya dia tahu oh begini dulu tulisan aromali begini saya saja tidak tahu lagi karena tidak dapat pelajaran itu nah mudah-mudahan anak-anak kita yang SD SMP sekarang sudah bisa dia sudah bisa sudah bisa mengingat kembali yang dilakukan oleh nenek moyangnya nah kita meyakini bahwa apapun kemajuan yang kita bikin budaya kita tidak boleh hilang dihilangkan budaya yang baik ya budaya yang jelas harus kita tinggalkan budaya yang baik itu tidak boleh hilang fondasi ini yang yang kita coba-coba kuatkan kita tahu bahwa orang sudah mulai lupa sehingga arti nama desanya pun tidak tahu lagi ini mengapa desanya namanya seperti ini tidak tahu lagi sejarahnya yang takutnya kita dia besok tidak mengenalkan tuannya lagi tidak tahu sejarahnya kan jadi ini akan akan menyebar kepada hal-hal lain nah jadi agak budaya ini yang harus kita kuatkan dengan guru ngaji guru ngaji ya guru ngaji tangguh sambil dia menambah baca tulis Al-Quran baca tulis orang Melayu mengenalkan budaya karena memang orang batang hari dulu sejarahnya Islam ya sejarah Islam nah kita kembangkan tapi yang agak lama agama lain juga kita berikan kesempatan ya kesempatan untuk dia mendalam agamanya kita yakin semua ajaran agama pasti dengan tujuan yang sama membuat orang beriman membuat orang bisa mengagai sesama manusia baik oke kalau kita bicara terkait dengan sasaran nih pak sasaran dari pembangunan di daerah kabupaten batang hari ya pak ya salah satunya menjadi sasaran itu selain berada di sektor pertanian kemudian ada juga di UMKM nih pak ya ya nah penguatan UMKM kaum-kaum milenial nah ini seperti apa yang terjadi di batang hari sana pak ya nah itu memang harus ada ya harus ada persiapan ya karena dia main di hulu nanti efeknya akan masuk ke sektor perdagangan kemudian ke jasa UMKM kan masuknya ke sisi ini ya jadi perdagangan kemudian akan merembang ke jasa nantinya anak-anak ini adik-adik kita kemudian ibu-ibu yang berada di sektor ini harus disiapkan bagaimana dia menyambut digitalisasi ini ya dia harus update kemudian akan melakukan packaging ya kemasan yang baik karena kelemahan selama ini dia punya produk bagus tapi packagingnya tidak bagus dia punya produk bagus tapi pemasarannya tidak bagus nah itu tadi kita mau bangun pusat oleh-oleh khas batang hari itu mengisi yang begitu oke saat ini kita coba bikin taman ya bikin taman salah satu sarana untuk mempromosikan barangnya nah ini taman yang ada di sekitar rumah dinas bupati batang hari ya yang cukup ramai dikunjungi masyarakat jadi di samping penguatan ilmunya ruangnya juga harus diberikan sarananya harus diberikan tidak bisa begitu saja karena hal-hal ini harus ada harus ada akselerasi ya akselerasi harus ada ruang publik yang mereka bisa mempaatkan nah ini kita coba kita coba tapi ini utuhnya di 2023 ini ya tapi proses pelatihan jalan terus ya oke proses pelatihan jalan terus karena yang ruang publik yang kita siapkan tadi kembangannya terus terus berlanjut ya oke satu hal memang yang kita tangkap dari kita membangunan ruang terbuka hijau di kota Morabulian yang pada saat survei pilkada dulu kita temukan bahwa orang batahari perlu sesuatu yang dibanggakan ya kalimatnya kira-kira begitu ya bahwa dia selama ini ketemu warga keupatan kota lain tidak ayah yang dia ceritakan bahwa di tempat kami ada yang gini loh oke nah kita coba kita coba membangun itu ikonnya ya ada beberapa ikonnya kita coba tapi kita tidak tahu ya mana yang paling diminati jadi kita di tahun sampai 31 Desember 2022 kita sudah menangani 120,7 km ruas jalan tapi tidaklah begitu diketahui oleh masyarakat kompeten matahari di tempat yang jalannya diperbaiki saja yang tahu pas kita bangun taman yang belum selesai ini hebohnya minta ampun oh memang ternyata orang zaman sekarang beda memang jadi awarenya kesadarnya mengarah ke sesuatu yang berbeda jadi ada tiga coba kita bangun ikon yang pertama ruang terbuka hijau ini tahun ini kita lanjutkan penyempurnaan itu dan akan kita lanjutkan di beberapa kecamatan kemudian kita membangun juga penginapan di dalam hutan tsunami Taurah terus terakhir Islamic Center nah sudah tahu mana yang paling efektif bayangan saya kita harus membuat sesuatu yang tidak ada di kabupaten kota lain di Provinsi Jambi sehingga dia bisa menjadi alternatif sehingga dia bisa menjadi hal unik jadi kalau orang nanti datang oh di batang hari ada ini mungkin ke kebutuhan lain ada yang lain lagi jadi saling melengkapi selama kebutuhan kota di Provinsi Jambi tentunya itu menarik tentunya wajah baru kota Muarabulian itu Pak ya tadi ada pembuatan ruang terbuka hijau dan juga pembangunan Islamic Center dan ini menjadi salah satu daya tarik masyarakat bahkan di daerah kabupaten lain pun juga ikut berdatangan seperti itu Pak ya dan ini akan menarik juga kalau kita bahas seperti apa sih perjalanannya dan pembangunannya dan juga seperti apa prosesnya pada tahun ini Pemirsa jangan kemana-mana sesaat lagi kami akan kembali setelah yang satu ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati